Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih di Raja Channel di seputar kolam teman-teman oke kali ini saya akan bahas satu persatu mengenai pemasangan pipa skimmer yang banyak banget teman-teman yang nanyain atau teman-teman yang suruh bikin video tentang pemasangan skimmer dan juga pipa bottom oke teman-teman disini saya mereview kolam dengan ukuran 150 cm lebar kemudian untuk panjangnya 300 cm disini saya menggunakan 4 chamber filter dengan 1 chamber bed wash fungsinya untuk membilas chamber 1, 2, dan 3 teman-teman nah untuk di chamber 1 ini saya gunakan untuk chamber mekanis kemudian untuk di yang kedua ini chamber biologis dan disini untuk kimiawi oke teman-teman saya akan ulas tentang penyusunan pipa bed wash ini pertama disini ada chamber 1, 2, dan 3 yang nantinya akan dibilas melalui bed wash ini teman-teman melalui pipa ini jadi saya akan pasang pipa dari chamber 1, 2, dan 3 saya bikin bed washnya ini lebih rendah dari chamber 1, 2, dan 3 nah biar apa biar nanti sirkulasinya atau cara pengurasannya maksimal teman-teman nah jika memang ada pertanyaan kalau backwashnya dibikin rata gimana kalau backwashnya dibikin sama rata dengan 1 chamber 1, 2, dan 3 ini sah saja sih seperti itu teman-teman memang bisa cuma dengan catatan pipa ini pipa besar teman-teman ya ya nanti memang kalau misalnya ada sisa-sisa kotoran disini nanti akan dibersihkan secara manual nah jika memang pengerjaannya seperti ini maka akan mudah teman-teman jadi kotoran akan langsung mudah terbuang lewat pipa ini oke kemudian kenapa saya pasang pipa menulur-menulur ke atas seperti ini ini nanti fungsinya jika memang kita lihat seperti ini nanti pemasangannya nah ini pemasangan seperti ini nanti kita cor disini nanti kita akan pasang sambungan seperti ini teman-teman jadi kalau misalnya kita mau kuras nanti agar mudah jadi kita tinggal tarik pipa yang ada disini untuk misalnya pemilas pipa 1 atau pemilas chamber 1 kita akan buka pipa yang ini teman-teman oke berikutnya untuk di bagian dasar kolamnya dulu teman-teman nah untuk dasar kolamnya saya bikin miring seperti ini teman-teman kenapa saya bikin miring seperti ini biar kotoran nanti mudah masuk ke pipa batem ini teman-teman nah kotoran yang ada disini nanti akan masuk ke pipa batem ini pipa batem ini saya buat dengan ukuran 2,5 in jadi lebih besar dari pipa penghubungnya nanti nah kemudian untuk batem ini masuk ke bagian chamber 1 ini teman-teman yaitu chamber mekanis yang nantinya saya akan pasang jaring nelayan disini untuk mengurai kotoran padat kemudian saya sambung ke depan ini sebenarnya fungsinya sama jika memang kemarin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya saya menggunakan 2 batem yang ini untuk 1 batemnya saya manfaatkan untuk skimmer teman-teman dan jika memang ada pertanyaan maksimal enggak ya saya pastikan maksimal teman-teman nah fungsinya untuk apa skimmer ini untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan kolam nanti jika memang saya gambarkan seperti ini teman-teman oke ini permukaan kolam dan ini skimmernya nah nanti kotoran yang ada di permukaan sini akan dibersihkan akan tertarik oleh skimmer ini kemudian masuk ke pipa batem ini teman-teman jadi terhubung ke pipa batem kemudian akan masuk ke chamber 1 disini adalah chamber mekanis yang biasanya disini nanti saya akan pasang jaring nelayan dan juga saringan-saringan untuk mengurai partikel padat teman-teman jadi kotoran padat yang akan tersaring disini dibawah sini kemudian saya akan tutup busa saya sekat busa kesini dari busa ini nanti akan muncul air jernih teman-teman ke atas nah kesini masuk ke pipa angsa ini kemudian tertarik dan akan masuk ke chamber 2 disini chamber 2 chamber biologis saya akan pasang biobol bioring dan juga macam-macam disini untuk sarang bakterinya kemudian saya gak lupa juga pasang untuk busanya lagi teman-teman seperti ini dan air nanti akan naik seperti ini akan naik melalui pipa atas lagi dan pastikan disini pipanya pipa besar teman-teman pipa 2 untuk mencegah melubernya air nanti kesini jika memang pipanya kecil nanti akan meluber disini teman-teman karena suplai dari air karena suplai dari air dari kolam utama itu besar jadi pastikan disini pipanya besar kemudian akan masuk lagi ke sebagian sini teman-teman ini saya pastikan chamber khusus jadi air disini udah jernih disini bisa dimanfaatkan untuk chamber kimiawinya teman-teman kita bisa pasang batu karang jahe disini dan kita akan pasang lagi busa disini teman-teman kemudian nanti airnya akan masuk kesini teman-teman dan disini adalah tempat mesin dimana nanti mesinnya akan menarik air ke bagian kolam utama teman-teman nah airnya nanti akan tertarik ke waterfall ini saya sudah siapkan waterfall disini nah ini teman-teman waterfall ini bisa teman-teman tutup menggunakan kayu atau mungkin nanti semencor dan air akan masuk kesini teman-teman disini manfaatkan teman-teman bisa menggunakan pemasangan sinar UV biar nanti airnya sebelum masuk mensuplai kolam utama sudah jernih disini dan akan mensuplai langsung masuk ke bagian kolam utama kesini teman-teman oke kolam ini dibikin 4 semper dengan 1 chamber backwash dan 3 chamber filter dengan menggunakan ukuran 30 cm teman-teman seperti ini dan juga menggunakan relief tembok seperti ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman jika memang ada masukan silahkan tinggalkan komentar di bawah video semoga video ini bisa memotivasi teman-teman yang ingin bikin sebuah kolam dan semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini buat yang belum bantu support ini dengan cara like share komen dan juga subscribe channel ini jangan lupa aktifkan logo notifikasinya biar teman-teman nanti dapat notifikasi video terbaru dari channel ini terima kasih semoga memotivasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh